Gelang Kemala Jilid 31. Aku adalah petugas dari kaisar kau. Tapi, kau sudah membunuh pangeran Tenggisu? Tidak, pangerap Tengg masih sedar bugar, tidak pernah kubunuh. Semua itu hanya sandiwara untuk mengelabungi pangeran tua. Sudahlah, Lomo, jangan sampai terlambat. Lekas kau melarikan diri. Ini adalah pembalasan budi dariku, kau Lioktelo RNO hendak menyerang, menggerakkan rantai bajanya. Akan tetapi dengan mudah Tian Li menangkap rantai itu dan berkata dengan tegas, percuma, Lomo. Engkau tidak akan menang melawanku. Sekarang pilih saja, engkau ingin bebas atau ingin ku tangkap sebagai pembunuh pangeran Lioktelo Mo maklum bahwa ucapan pemuda itu benar. Dia tidak akan renampu melawan dan agaknya serna harapannya buyar. Bekas muridnya ini ternyata seorang petugas kaisar. Pangeran tua telah tertangkap. Semua usahanya akan gagal dan wancur. Tian Li, bagaimanapun juga, engkau akan berhadapan dengan Pak Itian Ong, sudah ku berhitungkan. Malam ini juga gak akan ku tangkap, kata Tian Li. Lioktelo Mo lalu membalikkan tubuhnya dan lari pergi dari tempat itu. Bagaimanapun juga, tentu saja dia tidak ingin ikut tertangkap, dan dihukum. Tian Li lalu menyeret tubuh kedua orang kaki tangan pangeran tua itu ke pintu gerbang istana pangeran Kiantek dan menyerahkan mereka kepada penjaga, kemudian dia berlari pulang ke gedung pangeran Tenggisu. Tugas pertamanya, yaitu membalas budi kepada Lioktelo Mo telah selesai dan diagirang bahwa kakek tua itu menuruti nasihatnya dan melarikan diri. Kini tinggal menghadapi Pak Tian Ong Dor Hai. Chin Lan dan Li Chin sudah menunggu. Pangeran Tenggisu sudah pergi memimpin sendiri pasukan yang melakukan penyerbuan ke istana pangeran tua. Dan ketika dua orang gadis itu melihat Tian Li, mereka lalu menyambut dengan tidak sabar lagi. Kapan kita menyerbu tempat tinggal Pak Tian Ong Tanya Li Chin? Sekarang juga. Apakah pasukan telah dipersiapkan? Tanya Tian Li. Sudah, jawab Chin Lan. Ong Chiang Kun sudah siap dengan seratus orang pasukannya. Kalau begitu, mari kita berangkat kata Tian Li. Pasukan itu lalu berangkat di malam itu menuju ke tempat tinggal Kok Su Pak Tian Ong Dor Hai. Rumah itu cukup mewah dan dilingkari panar tembok yang tebal, dengan pintu gerbang di depan yang besar dan kokoh. Di depan pintu gerbang terdapat belasan orang perajurit penjaga. Ketika pasukan itu tiba-tiba muncul di depan pintu gerbang, belasan penjaga itu terkejut sekali. Chiang Kun, ada apakah? Tanya kepala penjaga kepada Ong Chiang Kun yang memimpin pasukan itu. Jangan banyak mulut. Buka pintu gerbang dan biarkan kami semua masuk. Kami datang untuk menangkap pemberontak Dor Hai. Para penjaga itu terkejut bukan main. Akan tetapi Ong Chiang Kun sudah memberi isarat dan pasukannya menyerbu. Belasan orang itu mengadakan perlawanan, ditambah lagi belasan penjaga lain yang berlarian dari dalam, akan tetapi dalam waktu singkat mereka semua dapat dilumpuhkan dan ditangkap. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dari dalam dan ketika daun pintu dibuka menyorot keluar sinar terang dari dalam membuat keadaan di situ yang diterangi lampu penjagaan menjadi semakin terang. Muncullah dua orang kakek dari dalam, seorang di antaranya adalah Pak Tian Ong Dor Hai yang membentak tadi. Hai, siapa kalian berani bermain gila di rumah kami dan ketika melihat Ong Chiang Kun yang memimpin pasukan, dia membentak. Chiang Kun, berani engkau lancang memimpin pasukan membuat kacau di sini? Apakah engkau hendak memberontak Tian Li yang bersama kedua orang gadis berada di dalam pasukan itu menjadi terkejut sekali melihat bahwa Pak Tian Ong muncul bersama Tian Temo Ong Koan Ek. Agaknya datuk besar yang disebut pula Iblis Selatan itu tetap dapat dibujuk oleh Pak Tian Ong untuk bersekutuk pula. Awas, kalian hadapai si tinggi kurus itu. Lan Moi, engkau hati-hati, dia lihai sekali. Hadapi bersama Li Chin, bisik Tian Li dan dia segera meloncat maju ke depan Pak Tian Ong. Pak Tian Ong, atas nama kaisar kami minta agar menyerahkan diri. Permainanmu bersama pemberontak pangeran tua telah terbongkar seluruhnya kata Tian Li lantang. Pak Tian Ong terbelalak. Engkau, engkau yang pemberontak. Engkau telah membunuh pangeran Tenggisu keliru, Pak Tian Ong. Pangeran Tenggisu tidak pernah terbunuh. Dan aku adalah petugas dan seri baginda kaisar untuk menerbongkar persekutuan pemberontak ini. Permainanmu telah selesai, menyerahlah atau kami akan menangkapmu dengan kekerasan seketika Pak Tian Ong sudah dapat menduga apa yang terjadi. Pemuda ini adalah metu-metu dari kaisar yang telah membongkar semua rahasia persekutuan itu. Dan agaknya malam ini seluruh kekuatan pasukan dikerahkan untuk menghancurkan komplotan. Matanya terbelalak dan mukanya menjadi pucat, akan tetapi dia sengaja tertawa bergelak dan berkata kepada rekannya, Hahaha, kau dengar itu, Mo Ong? Bocah ini sombong hendak menangkap kita akan tetapi. Tiantem Mo Ong sudah pernah merasakan kelihayan Tian Li, maka dia sama sekali tidak meniru kesombongan Pak Tian Ong dan berkata dengan suara agak gugup, Tian Ong, mari kita lari saja dari sini selagi ada kesempatan dia sudah hendak melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba Li Qin sudah melompat ke depannya dan darah ini mengejek, hendak lari kemana, Mo Ong? Tempat ini sudah terkepung rapat dan engkau tidak akan dapat melarikan diri lagi. Menyerahlah atau aku terpaksa akan merobohkanmu. Melihat gadis ini, marahlah Tian Te No Ong. Dia jerih terhadap Tian Li, akan tetapi tidak takir kepada gadis ini yang pernah ditangkapnya. Maka, dia pun segera mencabut sepasang pedangnya dan menyerang Li Qin tanpa banyak cakap lagi. Dia hendak melarikan diri setelah merobohkan Li Qin. Akan tetapi mendadak muncul seorang gadis lain yang memegang tongkat dan menangkis serangannya. Kemudian gadis bertongkat yang bukan lain adalah Qin Lan ini sudah mengeroyok bersama Li Qin seperti i sudah direncanakan semula oleh Tian Li. Terjadilah perkelahian seru yang disaksikan oleh para prajurit yang mifigepung tempat itu. Pak Tian Ong Dor Hai juga sudah marah sekali. Dia melihat kenyataan bahwa semua rencananya bersama pangerari tua sudah runtuh dan semua ini disebabkan oleh Tian Li. Maka kenarahannya ditumpahkan kepada pemuda itu dan sambil mengeluarkan suara gerengan seperti seekor singa terluka, dia sudah melolos sabuk rantainya dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang Tian Li. Pemuda ini pun mencabut Jip Goat Sin Qiang dan menyambut serangan sabuk rantai itu dengan berani. Para prajurit tidak menemukan lawan yang berarti dan mereka sudah menangkapi semua penjaga dan pelayan dalam gedung itu, menawan mereka dan kini mereka hanya dapat mengepung ruangan di mana terjadi petempuran hebat itu. Ong Qiang Kun sendiri, biarpun memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dari anak buahnya, tidak berani mencampuri pertandingan itu karena tingkat kepandainya masih jauh lebih rendah. Oleh karena itu, dia hanya memerintah kart anak buahnya untuk mengepung ketat tempat itu dan mempersiapkan senjata, terutama anak panah untuk menyerbu dan menghalangi musuh jika hendak melarikan diri. Bahkan di atap-atap rumah yang berdekatan dia memasang belasan orang prajurit dengan busur dan anak, panah siap di tangan. Pertandingan antara Song Tian Li dan Pak Tian Ong Dor Hai sungguh seru bukan main. Pak Tian Ong Dor Hai adalah seorang di antara empat datuk besar yang paling tinggi kepandainya, juga dia memiliki pengalaman bertanding yang banyak sekali. Raksasa tinggi besar INL Se-Iain merupakan ahli silat, juga ahli pula dalam ilmu gulat, tenaga besar sehingga sabuk rantai yang digerakan berputar-putar itu mengeluarkan suara angin bersuitan dan menjadi gulungan sinar yang lebar. Namun sekali ini dia bertemu dengan lawan yang biarpun masih muda namun telah memiliki ilmu kepandainya yang luar biasa. Andai kata Tian Li tidak bertemu dengan Yefi dan tidak menerima warisan ilmu pedang Jip Goat Kiam Sud menggunakan Jip Goat Sin Kiam dan ilmu menghimpun tenaga sakti Tian Te Sin Kang, tidak mungkin dia akan dapat menyimbangi kenekatan Pak Tian Ong. Tingkat kepandainan Pak Tian Ong sudah hamat tinggi untuk waktu itu, setingkat dengan kepandainan para ketua perkumpulan dan partai besar. Atau agah Pak Tian Ong mengeluarkan suara gerengan aneh darah tubuhnya sudah menerjang ke depan amat dasyatnya, rantai baja itu menyambar-nyambar ke arah kepala Tian Li sedangkan lengan kirinya yang panjang berbulu itu dengan tangan membentuk cakar melakukan cengkeraman-cengkeraman ke arah dada dan perut lawan. Tian Li maklum betapa dasyat dan berbahayanya semua serangan itu, maka dia pun menggunakan kelincahan tubuhnya, mengelap ke sana sini, meloncat dengan sigapnya ke kanan-kiri sambil menggerakkan Jip Goat Sin Kiam untuk menangkis rantai. Terdengar bunyi nyaring berdencingan ketika rantai bertemu pedang, menimbulkan percikan bunga-bunga api dan kadang lengan kiri mereka bertemu ketika Tian Li menangkis dan setiap kali lengan kiri bertemu, tubuh keduanya terdorong ke belakang dan tergetar hebat sekali. Hal ini membuktikan bahwa dalam hal tenaga Sin Keng kekuatan mereka seimbang. Tentu saja paktian Ong Dor Hai menjadi terkejut dan heran bukan main. Selama menjelajahi dunia Kang Ong sebagai seorang datuk besar, jarang dia bertemu tanding, apalagi kalau lawannya hanya seorang pemuda seperti Tlan Li. Dia menjadi penasaran sekali. Pada saat itu, empat orang prajurit yang berdekatan dengan tempat pertandingan itu, agaknya ingin membuat jasa dan melihat paktian Ong terdorong ke belakang, mereka sudah menggerakkan tombak mereka dan menusuk dari belakang. Empat batang tombak dengan cepat dan kuat menusuk ke arah lambung dan punggung paktian Ong. Krak-krak-krak-krak terdengar bunyi keras empat kali. Punggung dan laribung yang tertusuk tombak itu tidak apa-apa, sebaliknya empat batang tombak itu yang patah-patah. Pak Tian Ong memutar tubuh tangan kirinya meraih dan dia sudah dapat merampas rempat gagang tombak dengan tangan kirinya dan sekali tangan kiri bergerak, empat batang tombak itu menyambar dan tepat mengenal dada empat orang penyerang. Batang tombak itu menembus dada sampai ke punggung dan robohlah empat penyerang tadi, tewas seketika. Jangan mencampuri teriak Tiari Li yang menjadi marah sekali melihat betapa empat orang perajurit tewas oleh paktian Ong. Sementara itu Ong Chiang Kun menjadi marah. Mundur. Perketat pengetungan akan tetapi jangan ada yang turun tangan sebelum diperintah Pak Tian Ong sudah menghadapi Tian Li lagi dan tiba-tiba tubuhnya nerendah, rantainya menyapu kaki Tian Li dengan cepat dan kuat sekali. Tian Li meloncat ke atas dan rejungkir balik, lalu tubuhnya menukik turun sambil menusukan pedangnya ke arah ubun-ubun kepala lawan yang merendahkan tubuhnya itu. Pak Tian Ong memutar pergelangan tangannya dan rantai baja itu menangkis pedang. Teranggak nampak bunga api percikan dan Pak Tian Ong menggulingkan tubuhnya ke atas tanah dan tiba-tiba saja tangan kirinya sudah menyambar ke arah kaki Tian Li dengan cengkeramannya. Tian Li terkejut sekali karena tidak sempat mengelak lagi. Dia merasa betapa pergelangan kaki kirinya dicengkeram, seperti dijepit catut baja saja rasanya. Tidak mungkin melepaskan kaki dari cengkeraman itu dan sebelum lawan dapat menyerapnya jatuh, pedangnya menusuk ke arah pergelangan tangan yang mencengkeram kakinya itu. Begitu cepat gerakan pedang ini sehingga Pak Tian Ong tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan tangannya kecuali melepas karf cengkeramannya dan menarik tangannya sambil melompat bangun berdiri. Mereka berhadapan lagi. Pak Tian Ong agak terengah dan lehernya sudah mulai basah dengan keringatnya sendiri. Tian Li sebaliknya masih nampak tenang dan sama sekali tidak terengah. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun pemuda ini masih menang dalam hal daya tahan dan pernapasan. Tian Li yang maklum akan kelihayan lawan melihat ini dia tahu bahwa kemenangannya terletak pada daya tahannya. Biarlah lawan menghabiskan tenaganya sendiri, pikirnya. Mau menyerah, Pak Tian Ong ejeknya, sengaja untuk memanaskan hati lawan. Engkau atau aku yang mampus teriak datuk itu dan dia sudah menyerang lagi dengan dasyatnya. Hal ini memang dikehendaki Tian Li. Pemuda ini mengelak lagi dan selanjutnya menggunakan kelincahan gerakan tubuhnya untuk menghindarkan diri sambil memancing agar lawan menyerang terus. Sementara itu, perkelahian antara Tian Temo Ong Ko An Eik yang dikeroyok oleh Li Qin dan Qin Lan juga berlangsung dengan serunya. Memang kalau maju satu demi satu, dua orang gadis itu tidak akan mampu menandingi Tian Temo Ong. Akan tetapi nerekam maju bersama dan keduanya memang sudah memiliki ilmu kepandayan tingkat tinggi sehingga Tian Temo Ong yang dikeroyok menjadi repot juga. Dia adalah seorang di antara empat datuk besar yang sudah tinggi tingkat kepandayannya dan di antara empat datuk besar, dialah yang terkenal ahli dalam permainan sepasang pedang. Dahulu, ketika diadakan pertemuan antara empat datuk besar yang hendak saling mengadu ilmu untuk menentukan siapa di antara mereka berempat yang paling liai, disaksikan oleh Pek Satu Lokai, mereka dilerai oleh seorang panglima yang membawa surat kuasa kaisar yang menawarkan kepada empat orang datuk besar untuk membantu pemerintah. Semuanya menolak, dan hanya Pak Tian Ong Dor Hai yang mau menjadi pembantu pemerintah dan kemudian diangkat menjadi koksu. Kemudian Pak Tian Ong memujuk Tian Temo Ong untuk membantunya dalam persekutuannya dengan pangeran tua. Karena persekutuan itu menjanjikan kedudukan yang lebih tinggi, bahkan membuka kesempatan bagi mereka untuk juga merebut tahta, maka Tian Temo Ong tertarik. Tak disangkanya baru beberapa hari berada di rumah Pak Tian Ong, telah terjadi penyerbuan pasukan pemerintah seperti yang terjadi malam ini. Menghadapi pengeroyokan kedua orang gadis itu, Tian Temo Ong harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Dua orang gadis itu biarpun masih muda akan tetapi sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Chin Lan memiliki sin keng yang aneh dan kuat sekali berkat hawa beracun gigitan ular-ular emas dan ular putih yang kemudian menjadi gabungan tenaga dasyat dalam dirinya. Dengan dorongan tenaga ini, tongkasnya menjadi dasyat sekali dan ilmu tongkat hok motung juga merupakan ilmu silat yang ampuh, dirangkai sendiri oleh Pek Satu Lokai. Totokan-totokan tongkat itu ke arah jalan darahnya membuat Tian Temo Ong harus menghindarkan diri dengan tangkisan atau lakan. Tidak berani dia menerima totokan tongkat yang demikian kuatnya itu dengan perlindungan kekebalan tubuhnya. Sementara itu licin juga merupakan lawan yang berbahaya. Bukan saja pedang ular merahnya itu mengandung racun dan dimainkan dengan angco akyamsut, ilmu pedang ular merah, yang juga merupakan ilmu silat tinggi, akan tetapi yang membuat Tian Temo Ong menjadi semakin repot adalah tangan kiri gadis ini. Licin selalu menggunakan kesempatan terbuka untuk menyerang lawan dengan totokanit yang cijari tangan kirinya. Totokanit yang cijari ini sudah dilatihnya dengan baik sehingga kini totokan satu jarinya mengeluarkan suara bercuitan dan sudah terasa oleh lawan hebatnya totokan ini sebelum jari tangan itu mengenai sasaran. Hiaraat tiba-tiba Tian Temo Ong yang sudah mulai lelah itu Mi, ngeluarkan bentakan nyaring sekali. Mi Roka sudah bertanding lebih dari 200 jurus dah belum juga dia mampu mendesak kedua orang pengeroyuknya. Mereka dengan penasaran dan kemarahan meluap-luap kiri Ida menyerang, sepasang pedang menyambar ke kanau kiri, yang kanan menusuk ke arah perut Licin, yang kiri menyambar ke arah leher Chinlan. Memang luar biasa sekali ilmu pedang pasangan dari Datuk Iblis Selatan itu. Dalam satu saat pedangnya dapat menyerang kedua jurusan dengan gerakan yang berbeda, yang kiri merenbabat leher, yang kanan menusuk ke perut. Dan kedua serangan ini sama-sama hebat dan berbahaya bagi kedua orang lawan ria. Chinlan menangkis pedang Iyark menyambar ke arah lehernya itu dengan tongkatnya. Sedangkan Licin meiompat ke kiri untuk menghindarkan perutnya dari tusukan pedang. Kemudian, Chinlan setelah menangkis pedang tadi lalu memutar tongkatnya yang menghantam ke arah kepala kakek itu. Sedangkan Licin membarungi serangan itu dengan tusukan pedangnya ke arah lambung dari samping kakek itu memutar kedua pedangnya menangkis. Terang-terang tepat pada saat sepasang pedang itu menangkis pedang Licin dan tongkat Chinlan, jari tangan Licin sinyur enotok dan mengarah jalan darah di pundak Tiantemoong. Kakek INL terkejut dan menggerakkan pundaknya mengelak, akan tetapi biarpun tidak tepat benar, jalan darahnya itu sempat tersentuh jari tangan Licin dalam totokanit yang ci yang ampuh. Tuk tubuh Tiantemoong titik terhuyung ke belakang dan Chinlan yang melihat kesempatan baik ini cepat menerjang maju dan tongkatnya menotok ke arah dada kakek itu. Duk Tiantemoong mengeluh dan terpelanting. Pada saat itu kembali Licin sudah menyerangnya dengan totokanit yang ci dan sekali ini totokannya mengenai sasaran dengan tepat dan tubuh Tiantemoong menjadi lemas tak mampu digerakkan lagi. Ringkus dia Ong Chiangkun memberi aba-aba dan banyak tangan para prajurit segera menelikung tubuh itu dengan rantai yang kuat sehingga kakek itu tidak mampu berkutik lagi. Kini dua orang gadis itu mendekati Tianli yang masih bertanding melawan Pak Tianong Dorhai. Akan tetapi kedua orang gadis itu merasa tidak perlu untuk membantu. Mereka melihat dengan jelas betapa Tianli sudah unggul. Pak Tianong sudah mandi peluh dan napasnya terengah-engah. Segala daya dar kekuatan sudah dikerahkan oleh datuk besar ini, akan tetapi lawannya terlampau tangguh baginya. Semua serangannya tidak mampu menembus pertahanan Tianli, sebaliknya kini pemuda itu mendesak dan menekannya sehingga sabuk rantainya tidak sehebat tadi gerakannya. Dengan tenaga terakhir, Pak Tianong menggerakkan rantainya untuk menyerang kepala Tianli. Rantai itu menyambar dengan dasyat ke arah kepala pemuda itu, namun dengan tenang Tianli melangkah ke samping sambil mengelebatkan pedangnya, dengan pengerahan tenaga membacok ke arah rantai itu. Teranggak rantai itu menjadi putus. Hal ini dapat terjadi hanya karena tenaga kakek itu sudah mengendur. Kalau tadi, tenaganya masih penuh, tidak mungkin pedang Tianli mampu membuat rantai itu putus, betapapun baik dan tajamnya pedang itu, betapapun kuat tenaga Tianli. Pak Tianong Dor Hai terbelalak memandang sisa rantai di tangannya, kemudian dia menoleh ke sekeliling. Para prajurit dengan senjata di tangan, bahkan ada yang dengan anak panah di busur, siap ditembakkan, dan dua orang gadis yang telah berhasil menawan Tiante Moong, semua siap untuk turun tangan. Tidak ada jalan keluar lagi baginya dan untuk melanjutkan pertandingan, akhirnya, dia hanya akan mendapat malu karena dia pasti kalah oleh pemuda yang hebat ini. Menyerah? Tidak urungnya akan dihukum mati. Dosanya terlalu besar. Sudah diberi anugerah kedudukan tinggi, dia masih bersekutu dengan pangeran tua untuk memerontak. Pak Tianong menjadi putus asa dan tiba-tiba sebelum dapat dicegah Tianli yang sama sekali tidak menduganya, Dia memukulkan sisa rantai baja itu ke arah. Kepalanya sendiri. Prak pecahlah kepalanya dan Pak Tianong terkulai roboh dan tewas seketika, Tianli berdiri dan memejamkan matanya, menarik napas dalam. Tubuhnya juga basah oleh keringat dan dia merasa lelah sekali. Baru sekali ini selama hidupnya dia berhadapan dengan lawan setangguh itu. Sebuah tangan memegang lengannya. Liko, engkau, tidak apa-apakah Tianli membuka matanya. Tari melihat bahwa yang memegang tangannya adalah Chinlan. Dia tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aku tidak apa-apa, Lanmui, syukurlah kata gadis itu dengan hati legat. Sementara itu Li Chin melihat betapa mesra adegan yang sepintas itu, memperlihatkan perhatian dan kekhawatiran Chinlan terhadap diri Tianli. Mari kita segera kembali dan melihat kalau-kalau yang lain memerlukan bantuan kita. Mari, Lanmui dan Li Chin, kita mendahului kembali untuk melihat keadaan. Biarkan Ong Chiang Kun yang mengurus para tawanan. Mereka bertiga segera meninggalkan gedung koksu yang telah dikuasai pasukan itu dan kembali ke rumah Pangeran Teng. Rumah itu memang dijadikan pusat gerakan pembersihan dan ternyata Pangeran Teng sendiri telah kembali. Ayah, bagaimana dengan penyerbuan istana Pangeran Tua Beres? Kami tidak menemui perlawanan. Setelah semua orang Keng O yang membantunya dikerahkan untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, di rumahnya tidak ada lagi jagoan-jagoan yang tangguh. Para penjaga di sana segera menyerah ketika diserbu pasukan kerajaan yang kuat dan banyak jumlahnya, dan Pangeran Tua sendiri agaknya dia putus asa melihat gerakannya hancur dan kami menemukan dia telah tewas membunuh diri di dalam kamarnya. Keluarganya sudah dipangkap, termasuk putranya, Teng Boan dan kami juga menangkap Dian Ho putra Pangeran Bian Kun yang berada pula di sana. Dia tersangkut pula dalam komplotan pemberontak itu. Pangeran Teng Gisu memandang wajah putrinya, di dalam hati merasa bersyukur bahwa dia belum menerima pinangan Dian Ho untuk putrinya. Kalau dia sudah menerima pinangan itu, tentu berarti bahwa calon mantunya yang tersangkut itu dan hal ini tentu akan membuat dia merasa tidak enak sekali. Tak lama kemudian, para panglima yang melakukan penjagaan dan perlindungan kepada para pangeran yang akan berbunuhnya, juga sudah berdatangan dengan laporan bahwa mereka pun telah dapat menangkapi orang-orang Teng Ho yang hendak membunuh para pangeran itu. Pangeran Teng Gisu menjadi lega sekal. Dengan sekali pukul malam itu, seluruh gerakan pangeran tua yang amat berbahaya itu telah berhasil dilumpuhkan dan semua kelompok pemberontak dapat ditangkap. Dan dalam hal INL, yang paling berjasa adalah Tian Li. Kalau pemuda itu tidak menyelundup ke dalam komplotan itu, tidak mungkin hal ini dilaksanakan dan mungkin akan berjatuhan korban-korban di antara pangeran. Yang lebih mengembirakan lagi, semua operasi pembersihan yang berhasil meruntuhkan seluruh jaringan pemberontak itu berhasil dilakukan dengan diam-diam pada malam hari itu sehingga tidak ada rakyat yang tahu bahwa telah terjadi peristiwa yang amat berbahaya dan hebat. Bahkan Ban Chiang Kun dan Tung Chiang Kun, dua orang panglima yang cukup berkuasa, dapat disergap di rumah mereka tanpa mereka menduga-duga sehingga mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka dapat ditangkap sebelum sampai menggerakkan pasukan mereka. Segera panglima lain dijadikan pengganti mereka dan pasukan yang berada di bawah pimpinan mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu, tidak sempat mengetahui bahwa mereka tadinya akan dikerahkan untuk menyerbu istana. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kaisar telah memanggil Pangeran Tenggisu bersama Tianli untuk mendengar laporan mereka tentang usaha menumpas gerombolan pemberontak itu. Kaisar Tianliong yang sudah tua itu girang bukan main mendengar laporan Tenggisu yang memuji-muji jasa Tianli dalam operasi yang berhasil itu, Saudaraku Pangeran Tenggisu, sekali ini jasamu sungguh besar sekali. Kami berterima kasih kepadamu dan mulai saat ini kami mengangkatmu menjadi koksu. Kami membutuhkanmu sebagai penasihat pertama dalam segala urusan pemerintahan karena engkau bijaksana dan tegas, terima kasih, yang mulia, kata Pangeran Tenggisu. Dan engkau, Tianli. Menurut laporan Pangeran Tenggisu tadi, jelas bahwa engkau yang membuat operasi itu berhasil baik. Karena keberanianmu menyusup ke tengah-tengah para pemberontak, engkau berhasil mengetahui rahasia gerakan mereka sehingga penumpasan dapat dilaksanakan dengan hasil baik. Biarpun baru saja engkau kami beri kedudukan Panglima Muda, mulai hari ini engkau kami angkat menjadi Panglima Besar yang mengepalai seluruh pasukan penjaga keamanan istana. Nah, terima kasih, yang mulia, Kaisar sendiri lalu menganugerahkan sebatang pedang tanda kekuasaan kepada Tianli, dan Kaisar bahkan mengangkat cawan arak untuk memberi selamat kepada dua orang yang berjasa besar itu. Tentu saja para pelaksana operasi itu tidak dilupakan. Sernua diberi kenaikan pangkat. Setelah pertemuan berakhir, Tianli tidak segera pergi ke rumah gedung yang diberikan kepadanya sebagai tempat tinggal, melainkan ikut dengan Pangeran Tenggisu pulang ke rumah Pangeran itu. Dia harus menemui Chinlan dan juga Licin yang masih berada di rumah itu. Di dalam hatinya, Tianli merasa berbahagia sekali karena melihat betapa sikap Pangeran Tenggisu amat akrab dengannya, bahkan Pangeran itulah yang memuji-muji jasanya di depan Kaisar sehingga dia mendapatkan kenaikan pangkat yang besar. Dari sikapnya, dia tahu bahwa Pangeran ini kagum dan suka kepadanya dan hal ini menimbulkan harapannya mengenai hubungan cinta kasihnya dengan Chinlan. Enci Chinlan, bagaimana pendapatmu tentang Tianli Tianli? Ah, maksudmu Liko? Apa yang kau maksudkan? Dia seorang pemuda yang hebat, bukan? Ilmu kepandainya tinggi sekali. Bahkan Pak Tianong yang terkenal sebagai Datuk Besar Sakti itu tidak mampu menandinginya, benar, adik Chin. Liko Ko memang seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandain tinggi sekali, juga dia seorang pemuda yang gagah perkasa dan baik budi, bukan benar pula. Dia gagah perkasa dan berbudi mulia, maka tidak mengherankan kalau Sri Baginda Kaisar menaruh kepercayaan kepadanya dan memberinya anugerah kedudukan panglimat. Kau agaknya kagum sekali kepadanya Enci Lan, memang aku kagum sekali kepadanya, adik Chin, dan hubungan kalian, hem, nampaknya mesra. Aku berani bertaruh bahwa engkau cinta sekali kepadanya, Enci. Wajah Chin Lan berubah kemerahan, biarpun bergaul dengan Li Chin baru beis berapa hari, ia sudah akrab sekali dengan sahabat ini, demikian pula Li Chin selalu berbicara dengan terbuka dan bebas. Tak usah bertaruh, adik Chin. Memang aku cinta sekali kepadanya, dan dia? Apakah dia juga mencintamu? Enci begitulah, kami saling mencinta dan kami mengharapkan akan dapat saling berjodoh, dia sudah menyatakan cinta kepadamu biarpun agak kemalu-maluan. Chin Lan mengangguk. Sudah, dan hal itu membahagiakan hatiku, adik Chin, Li Chin memegang lengan Chin Lan dengan akrabnya. Ah, Enci Lan, engkau beruntung sekali, membuat aku mengiri kepadamu dan tiba-tiba saja dengan gerakan ilmu Ye Pyang Chi, Li Chin telah menotok pundak Chin Lan membuat Chin Lan mendadak terkulai lemas. Chin Lan terkejut sekalilah hanya tidak mampu menggerakan kaki tangannya, akan tetapi masih dapat berbicara, adik Chin, apa yang kau lakukan ini? Tanyanya heran dan berusaha untuk mengerahkan Sin Kang menembus jalan darah yang tertotok. Akan tetapi totokanit Yang Chi itu hebat sekali. Sedikitpun ia tidak mampu mengerahkan Iwe Kang, tenaga dalam, bahkan kalau ia paksa, terasa nyeri sekali di dadanya. Maka ia menyerah. Sudah ku katakan, aku iri kepadamu kata Li Chin dan ia pun segera memanggul tubuh Chin Lan dan membawanya keluar dari kamar itu dan terus ia keluar rumah melalui tarnan dan tembok bela Kang, membawa Chin Lan pergi meninggalkan kota raja. Pada penjaga pintu gebang, Li Chin mengatakan bahwa putri pangeran Tenggisu itu sedang keracunan dan ia membawanya pergi menemui tabib yang akan menolongnya. Biarpun ia berada dalam keadaan berbahaya karena terjatuh ke tangan seorang gadis yang iri hati kepadanya, Narnun Chin Lan tetap tenanglah tahu bahwa Li Chin bukan gadis jahat, dan kalau memang Li Chin bermaksud membunuhnya tentu sudah sejak tadi dilakukannya. Akan tetapi ia pun dapat menduga bahwa Li Chin mencintatian Li dan kini hatinya cemburu membuat gadis itu seperti gila, menjadi salah tingkat dan melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Mereka tiba di tepi hutan, tak jauh dari kota raja, Li Chin melepaskan tubuh Chin Lan menggeletak telentang sedangkan ia sendiri duduk di atas batu memandangi Chin Lan dengan alis berkerut. Tiba-tiba ia mencabut pedangnya. Benar, aku harus membunuhnya katanya kepada diri sendiri sambil menodongkan pedangnya ke dada Chin Lan. Adik Chin, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau hendak membunuhku? Tanya Chin Lan dengan tabah dan tenang. Kenapa engkau tidak menangis dan minta-minta ampun kepada ku mentak Li Chin? Mintalah ampun, mungkin aku akan mengampuni Renu, tidak, adik Chin. Untuk apa aku minta ampun? Aku tidak bersalah apapun kepadamu, engkau tidak bersalah. Engkau merampas pria yang ku cinta, engkau merebutnya dariku aku tidak merasa merebutnya dari siapapun juga. Kami saling mencinta. Kalau engkau begitu buta untuk tidak melihat kenyataan ini dan hendak membunuhku, engkau bertindak sebodohan-bodohnya. Kalau aku mati terbunuh, kekasihku itu tentu akan menangisi kematianku, akan berkabung dan mungkin selamanya akan berduka karena kematianku. Akan tetapi engkau, engkau yang renang bunuh kekasihnya, engkau akan dikutuk dan dibenci selamanya oleh orang yang kecinta itu. Adik Chin, tidakkah engkau dapat melihat kenyataan ini? Mencinta seseorang dan tidak dibalas, itu sudah merupakan hal yang pahit, akan tetapi dibenci oleh orang yang kita cinta, itu merupakan siksaan batin yang amat berat. Perjodohan haruslah diadakah oleh dua orang yang sama mencinta, bukan oleh orang yang hanya mencinta sepihak saja. Bayangkan kalau engkau menjadi istri seorang suami yang tidak mencintamu, hanya engkau sendiri yang cinta kepadanya. Bagaimana sengsara perasaan hatimu? Cinta tidak dapat dipaksakan, adik Chin, tidak dapat dibuat-buat. Kalau engkau membunuh aku, engkau akan berdosa besar kepadaku karena aku tidak mempunyai kesalahan apapun padamu, dan engkau akan dikutuk, dimusuhi oleh Li Koko, bahkan oleh semua orang gagah di dunia Kang Ou. Sebaiknya kau bebaskan aku, lupakan Li Koko karena dia sudah mencinta aku dan tidak dapat membalas cintamu. Kami akan selalu menaruh rasa ibah kepadamu dan mendoakan semoga engkau akan bertemu dengan pria yang benar-benar mencintamu agar kelak engkau menjadi seorang istri yang berbahagia. Nah, sudah banyak aku bicara, terserah kepadamu. Aku tidak takut mati wajah Li Chin sebentar merah sebentar pucat. Membayangkan bahwa kalau ia membunuh Chin Lan ia akan dibenci dunia Kang Ou, ia tidak peduli. Akan tetapi dibenci Tian Li, dikutuk dan dimusuhi. Terlalu berat baginya lah dapat merasakan kebenaran ucapan Chin Lan. Cinta tidak dapat dipaksakan atau dibuat-buat. Timbul dari dasar hati. Hatinya menjadi bingung. Pada saat itu muncul seorang pria berusia hampir 60 tahun, bertubuh tinggi besar gagah perkasa bermuka merah dan memegang sebatang dayung baja bersama seorang pemuda yang gagah tampan dan pesolek. Mereka itu bukan, lain adalah siang koan bok dan buterannya siang koantek.